Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengertian sawabikul himam Ini sampung diterang agam pengertian Ini menurut pendapat lain Sawabikul himam Ay al himam as sawabik Adalah kekuatan kemauan hati Karep Karep peati sing kuat Karep peati sing menggebu-gebu Dalam menginginkan dan memperhatikan sesuatu Pengen apa Dikarep sing menggebu-gebu Menginginkan apa Misalnya pengen Pengen melakukan yang ngawang-ngawang Pengen melakukan yang dure banyu Pengen udan ceblok Pengen sesuatu itu macam-macam Itu kekuatan kemauan 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 sing kuat Kemauan yang menggebu-gebu Ketika seorang arif Atau murid Murid yang sotik Menginginkan terwujudnya sesuatu Dan kemauannya telah kuat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mewujudkan sesuatu itu seketika Tapi dengan kudrutnya Ambil kekuasaan Allah Bukan kekuasaan orang arif itu Bukan kekuatannya murid Bukan Tapi kekuatan Allah Kudrutnya Allah Sehingga perintah orang arif tersebut Berarti juga perintah Allah Ini sehingga gampang Ketika Penyenggane Ditegur kali seorang ibu Dimana seorang ibu negeri Titegur Menterani Belajar Menteri Asyik Abdul Kondil Al-Jailani Rodhanu Halikani Buni nyambangi Putani Putani Kuru Dari Oranya ngunjuknya gak enak turunnya ke tempat singpenak tapi pengennya asyik nikit dahari dahari ingkung ayam asyik ibu ini kunak guru cara saya kena protes guru pengen dahari katus ngotong anak kula kok saat ini sampai guru anak kula di gengkin poso terus dahulu melek terus dari buatan ecok dan jangan kok ecok ngotong para bapak para ibu jadi wali mulut protes kebiasaan saya diterok protes lagi pengennya dahwa ini awamu ini putramu ini isokoyo agung ini sakkarepi mangan enak yuk sakkarepi turun enak sakkarepi tulang berulang ayam singpen batu didahar ini itu didahwi kali panjang kami kum bi'idhnillah ini jennya perintah kum bi'idhnillah kum ngadekom ayam jago bi'idhnillah kelapan intinya Allah perintah pengen ini berarti perintah Allah perintah Allah jadi apa sing didahwu no ambik kaw sing sam pun gadah karum mak ini berarti perintah Allah begitu kum bi'idhnillah ngadek jago nyiku tus kuru bu anak sampai terserah mangan enak terserah berbapak beribu apa panjang ini dahar itu namanya satu kejadian memberi pelajaran jadi orang kudu prihatin kudu tirakat kudu rianto dalam menempuh tujuan ma'rifat Allah mampu nopo nopo dipari ini tak jalu eh dipari ini pulau siyan nate cerita nyerita no jenenge seh syiri asyikati as syiri asyikati ini guru seh jenet syiri asyikati ini kagungan murid wedok murid wedok ini kagungan putra kakum kambangannya kaya Yaya Abdul Jalil gadah murid Torikoh wedok murid ini gadah anak jalan anak jalan dititip no teng pondok pondok Ekiyai pangguna ini cedek kali sungai Dijela sungai Dijela ini teng Irak suatu saat putra jalan diperintah ambik gurunya dikankan dikankan mendet sesuatu di tepi sungai Dijela meneng jalan dikankan Anda diterima dikankan 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 bucah itu diterima diterima wistamatan SMP anggel wistamatan pacaran anggel manduk nuarek itu mibaduk SD mibaduk MI ini usai belum kena pengaruh nah wistamatan pengaruh pacaran 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 gak ngiro kerasan manduknya berkening ponduk dilarang pacaran ini ku ngisik cilik cilik di ponduk lakuk kepleset kecempung kali pun bingung kia ini patus penyelam carusan ini gitim sar bule'i sampai siang sampai sore gak ketemu maka semua orang menduga sudah mati akhiri wabdi guru ni niki soan seh siri asyik ti seh tiang esri muridin jenengan singgadah utro dititip baken tenggen kula niki putani kepleset tengkali kecempung mulai ingjang sampai sonten niki dipadosi mutan pangke muridin jenengan sing putih ini pengandahui bab takdir sampai bab sabar pengandahui bab takdir kali bab sabar ini kejadian putrani santri istri niki murid niki istri ditimbali kali guru ini seh siri asyik ti diceritani kata-kata bab takdir sampai bab sabar sarang sambun tutup angini ngentikani murid tarikoh wedok niki takon seh yang kok endahui kulobab sabar kali takdir niki nopo nini lho bu putrani sambian niki sing dititip nong kiai niki kepleset nong pinggir kali kecemplung kali dijelak itu digulai gak ketemu diselulupi gak ketemu sampai sore mulai awakmu tak ceritani bab takdir Allah bab sabar ngerima takdirnya ini tasmur tarikoh wedok rekum muni in Allah hala yuridu dhalik in Allah hala yuridu dhalik ini ini jeneng ngomong 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 ini dengan himah sawabik dibaringi ambik kekuatan jiwa karet kekuatan karet kemauman yang karet karet anak kujam hati karet diambik dawuh in Allah hala yuridu lalik Allah tidak mengendaki anakku mati nah gunung maliki disertai ambik himah sawabik karet karet sing kuat nah ini sing dawuh jeneng murid tori koh mau diceritaini seorang arif atau murid menginginkan terwujudnya sesuatu ini menginginkan terwujudnya keselamatan anak sing kecemplung nah dawuh watan inna waha layur itu dali bensaniki seh kalau pengen sumeret wanten sisek undi anak pulau tenggelam nah ini kalau bapak seh siri asik keti dibarengi seh junit dibarengi kiai sing dititipi anaknya dibarengi kalian ibu neniki barang duki pinggiri kali disinilah anakmu ya terpereset tes ibu nikku nyedek barang nyedek nikku terus nyelok putrani ya bunaya ya bunaya wahai anak cilikku anakku yang masih kecil lho nikki para bapak matuk keaja ipan nikki jenengi opos yang didawuno bareng ambik takdiri Allah apa yang menjadi perintahnya bareng ambik perintah Allah para bapak para ibu barang dipanggil ya bunaya langsung anak yang jawab labbaik ya umah dalam bu kok juru ini banyak labbaik ya umah dalam bu nah kok isi urik pada wik isu sampai sore digulai gak ketemu akhirnya tangan ibu ngacung ini dicetak noneng banyak lah kok tangan anak ini muncul tangan anak langsung dicetak ke ibu digendom ibu loh awak gak kelebon banyak ternyata yura mati ibu bapak jeneng menginginkan sesuatu dengan mengatakan inna muha la yuridu lalik kata-kata ibu ini barengan ambik takdir di seorang murid seorang arif yang sudah sampai kepada pangkat itu kalau mengucapkan sesuatu bareng ambik dawi bus ya Allah kun fayaku ini kisah syiria sikri apa ini bingung apa artinya ini akhirnya wajah sesiri asik menatap wajah saya jenit menatap ini isinya adalah ingin bertanya apa artinya ini kemudian saya jenit menjawab syek wanita ini murid yang jeneng niki niku dalam kehidupan sehari-hari selalu mendahulukan perintah Allah daripada kemauan nafsunya sendiri dalam kehidupan sehari-hari selalu mendahulukan perintah Allah daripada mendahulukan kemauan nafsunya sendiri ini berbapak jangan nangin kita niki enggak disek no karo pen nafsu kat tim perintah Allah ini perintah Allah didisek no didisek no mencintai Allah mencintai Allah mencintai Rasul mencintai Rasul disek no Rasul disek no Allah katimbang awa katimbang mongtuwani katimbang anak katimbang manusia manusia yang lain jadi cinta Allah itu didulukan dinomersatukan kalih Rasul Allah jangan dikeduakan ini awa edewi disek no karo pdw disek no karo pdw namanya mensatukan dirinya mengkeduakan kusia Allah mulai kadang-kadang kelengenkan dungu gak hasil-hasil kelengenkan kehidupan sehari-hari disek no awa katimbang Allah disek no awa katimbang Allah nah pdw bapak ini namanya hal yang ajaib ini jenengi al-himam as-sawafiq ini inallaha yuridu dalik Allah tidak mengendaki anakku mati ternyata istu anak emu termati maka Allah akan mewujudkan sesuatu itu seketika dengan kudratnya sehingga perintah orang arif tersebut berarti juga perintah Allah gurunya guruku yakni maulayah Ali Ibnul Arobi bapak tahun serai seribu seratus lapun tiga hijrah berkata murid yang sotik itu bila telah panah dalam ismullah ketika berkeinginan pada sesuatu maka terwujudlah sesuatu itu murid ini seorang yang berkehendak usul pada Allah ini dalam perjalanan murid ini berbapak kadang wis di pari ini karumah karumah dawai saya beratoi lasakan dari murid yang wis di pari karumah itu belum tentu sudah maripat belum belum tentu sudah maripat kadang masih belum maripat sudah diberi karumah oleh Allah lebih lebih kalau sudah maripat maripat mulanya jangan sampai terbius dengan karumah ini orang di pari karumah karumah maka jangan terpencot dengan itu tujuan mu masih di depan masih di depan kadang-kadang murid ini tidak olah itu maripat maripat padahal mungkin belum mungkin belum jadi seorang ibu tadi yang mengatakan ini belum tentu sudah arif bilang jadi kapan indah sifat itu mendisik ke sana Allah ngalah karena penafsuni di sudah diberi keistimewaan bukan berarti sudah maripat Allah bukan berarti begitu nah murah bapak murid yang sohdik temenan murid sohdik murid yang jujur oleh di kepinginan musuh Allah jujur temenan karena ini jujur itu larangan seh ditinggal perintai seh dilakoni apa yang menjadi isyaratnya ditandangi itu jujur nek murid ya pas itu jenang jujur nek murid dan diwajah ping pitu ya ping pitu nek diwajah ping selikur ya ping selikur selamat sati lagi ngocong ping satus isy ping telung puluh telung wes leret ini jenang gak jujur satus ya satus dikir la ilaha ilallah la ilaha ilallah satus ya satus aku jenang jujur ini seolah sekat siji besleren wah ini jenang buatan sotik baru bapak dan para ibu semu luku nikon poso ya poso ya apa dawe guru lah murid itu dawe guru seorang podok orang podok ajamal kok ngono nik lung ya jemput terok no no dawe istimewa jaman bayi jahil kok dewe mampu berarti keluar istimewa istimewa perintah nik wong gak istimewa istimewa wabih kodok suluk sepuluh dino seolah telung dino ditimbali yai jadi jamal kundur mawan isi apik ngepeni santri langsung ditiru usah man pengen santri nah kalau bapak ini dawe dewe dewe kapan dawe kongkong ping satus ping satus ping pitu ya ping pitu apa di dawe ping pitu ping pitu kok nambai piye nambai ngeluh apik tapi nambai sesok jadi sudo ngerti caranya ini tasawuf ini ngerti jadi amalan tasawuf itu amalan sekarang harus lebih baik daripada kemarin sekarang harus lebih baik dari kemarin jadi kapan ditambahi mesin ping satus ping satus kadung kenaan ya lah ilau di wajah ping telung atus ini selamat ngerti telung atus saat terus ya sudah sok telung atus kok ngerti salah mu dewe dikong ping satu ping telung atus ini berarti hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin baru bapak ini jenang esotik jadi jujur omongan jujur lagu jujur keniatan itu jenang esotik ini murid kapan esotik ngodanya baru bapak ini dipanggil fanak vil ismi jadi fanak itu antan fanak vil ismi syirna di dalam namanya Allah ya kadang nama Al-Karim nama kadang nama Al-Kadir itu syirna kalau sudah syirna maka dia tidak memandang nama sendiri kak kita namanya diwe kak kita itu kapan nama syirna vil ismi upah ini mau nge jenang zahid jenang zahid kok sudah panak vil ismi ismu nyawa ismu apa misalnya ismu ismu misalnya ismu Karim 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 jadi namanya sendiri zahid itu lupa islam syirna memandang nama sendiri maka yang ia tahu ada nama Allah Al-Karim kalau Bapak ini jadi Al-Karim ini nama Nabi Ibrahim Al-Islam Karim Nabi Ibrahim Al-Islam ku mbentino ngawi prasmana prasmana sampai umai panggungku diberi pintu empat arah ono arah selatan arah utara arah timur arah barat ini kagung ngawasi tamu yang datang tamu yang datang dari mana dari mana langsung dipersilahkan masuk rumah sarapan gratis sarapan gratis makan siang gratis makan malam gratis ini sopoh baik barat bapak ketika Nabi bro akan meningkat menjadi sirna di dalam Ismul Karim itu seorang Yahudi Yahudi masuk melumangan ini sering cerita ini kamu jangan makan dulu syahadat dulu orang 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 yang gergetan orang yang berada yang berada di orang berada langsung Nabi di tak buruk tak buruk tak buruk ini ada untuk peningkatan untuk peningkatan buruk bapak semuanya dari murid dari murid yang diseneni guru itu meningkat awal itu seneng itu dilem di guru orang ini dilem dilem di guru api merosot di sing api murid diseneni di guru ini model yang tak seneni malah tidak glamour di diseneni ini ini kalau nyuan pesa dan yai sotik mal awak ini peduk gurumu diguyu itu elek mal melosot ini peduk gurumu diseneni itu lebih peningkat usah ini model di seni malah tidak merah belas ini SF ini ini bukan SF baru diseneni malah belas tidak tahu menduk nabi brengkut diseneni begitu si Allah meningkat brahim orang mengan orang kudus sah kat kau laku ku kaya sentak perintah iman juga iman tak konsalat ya mau salat tak kos ya kos itu tak ingani terus berakhir itu jenengnya karim karim itu koyok karim itu adalah kalau memberi selalu memuaskan ya mesti lebih dari apa yang diharapkan orang karim itu kalau memberi tidak peduli berapa yang diberikan dan tidak peduli siapa yang di 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 karim bapak bapak kapasitkan fanak ya vil ismi ismil karim ya ismiku ku 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 kapan wis fanak vil ismi 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 sendiri lupa namanya fanak ku sirna sirna nama sendiri ya hanya yang tampak asmane Allah ini lagi kepingin karena wujud pengen tak wis wujud dari yang sampai merhatik no pengen kalau tak wis wujud merhatik no ya kalau bapak ini merhatik ini merhatik durung pengen wis wujud ini kaum murid sudah sampai pada fanak firdat fanak firdat itu sudah tidak tahu dirinya ya kayak saja nge husin bin mansur al halaj al badadi itu fanak firdat sampai mengatakan ma fil jubah il Allah di dalam jubahku tidak ada siapa-siapa yang ada hanya Allah jadi melihat dirinya Allah sudah panak pintar orang bapak kemudian di penjara pusin disambang ambil konconi ternyata itu dirantai kakinya dirantai dibanduli besi kemudian dirinya dirantai kesebelah sana oleh cagak cagak dan cagak disambangi ambil konconi bagaimana keadaan Alhamdulillah 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 kita koning apa artinya sabbat artinya sabbat orang itu kalau sudah melihat apa berwujud itu sabbat kalau saya gerakan diri saya rantai prodol gerakan rantai itu prodol orang bapak prodol dia memandang batu bisa jadi emas lho isong ini orang geleng orang geleng itu saya penjara itu saya sabbat upam aku ingin mentuh saya 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 pada dindingku sapi itu dipandang jebol kabe tahu-tahu dia sudah di tepi di tepi sungai di tepi laut loh kalau apa apa ini terjadi ini kalau sudah sampai fanafidat fanafidat tapi bagaimana ini rela sama orang rela orang ini memang kehadap Allah berbapak ketika disembeleh tetesan tetesan darah tertulis Allah 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 dan bila telah fana dalam Allah maka sesuatu yang dibutuhkan dibutuhkan telah terwujud sebelum ia memperhatikannya apa yang dibutuh itu wujud murah bapak mungkin mula terus ceritanya apa yang dikatakan gurunya guru saya ini adalah sohek itu benar karena di dalamnya terdapat sebagian hadis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman abdi anallabdi aku lulise kun payaku ini sampun disebut ini kronok ganti kitab nyebut malih kalau tulis malih fatih ini ta'atlah kepada aku ini awak mutat aku aja aku lulise kun payaku ini awak mutat aku awak bisa kun payaku mulai ini jenangnya Syekh Sahal bin Abdillah atustari ketemu wali badal wali badal siji ngerodongi serban kok banjur iso metu joko mejit banjur pedok mana weng kok nunggami macan ditanya kok bisa begitu jawab banem man atau Allah atau ahukun lusyeh barang siapa yang ta'at Allah ditaati segala sesuatu barang siapa yang takut Allah ditakuti segala sesuatu perbapak sampai tingkatan iku medini medini wibawanya sangat besar kenapa karena takut pada Allah singa apapun takut kepadanya ceritanya Al-Hasan Al-Askari singa singa iku takut kepadanya takut boten pinggan takut singa boten singa yang takut kenapa penjendengannya takut pada Allah karena takut Allah ditakuti segala sesuatu kalau bapak dan dalam hadis yang sohih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini hadisnya hadis kudsi ini dipotong fa'idah ahbat tuhu kuntu sam'ahu ini sak durungnya walayazalu abdi yatakor robu ilayah bin nawabil walayazalu abdi tidak henti-hentinya hambaku yatakor robu ilayah melakukan pendekatan diri kepada aku bin nawafili dengan ibadah ibadah sumah fa'abab tuhu kemudian aku mencintainya fa'idah fa'idah abab tuhu kuntu sam'ahu alad yasmahu bihi kapan aku wisdom aku jadi pengrumu talikane dewe ikrumu dan dan akan jadi matanya penglihatannya ketika ia melihat ini pun terangkan pengajian wini contoh ini pun jelas mencintainya aku dati waras berkodidungano meh syahal bin abdullah abdu stari dihadiahi gak keras mampok meh ditegur ambih pengawal-pengawal seikh eh kok seikh intan sultan sultan yaakob kemudian tuh memandang memandang kerikil-kerikil batu-batu jadi intan orang kalau sudah begini untuk apa hadiah sultan untuk apa itu kalau matanya memandang belbapak wayadahu alam di yambati subiah Allah dah ditangani nalikane tangan nalik tandang pengen nalik kulo jelas kan itu ada dua arti yang satu adalah arti syariat arti syariat Allah jadi pengurungun Allah jadi penglihatannya Allah jadi tangannya Allah jadi kapinya itu apa artinya adalah semua anggota itu dijaga Allah dari perbuatan yang maksyiat dijaga Allah dari perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang Allah hati 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 kata tajali tajali ngeto kekuasaan Allah ngeto yadahu kekuasaan Allah Allah dati disikili nalikane dewe emwaku niki cobi berbapak kalau contoh hikayah nabi Allah al-khadir alaih salam pada suatu saat niki lunggu 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 tentapi pantai nabi khadir alaih salam nabi khadir ku jenengi so nabi khadir nek hudha fatih acu ilah khadruti nabi ilah khidir acu nabi ilah al-khadir nabi nabi khidir nabi al-khadir nek khidir itu nama al-lain al-lain kenapa khudis subuh al-khadir ini beberapa pendapat ada mengatakan satu pendapat karena bajunya selalu hijau khadir itu artinya hijau ada berpendapat karena khadir itu kalau ada sesuatu kereso datang langsung datang cepat merawuh cepat rawuh al-khadir gampang rawuh ini jenengi Dewi Barya jenengi Barya bin Malkam gelarnya Abul Abbas Abul Abbas kugelarnya jadi di ilah hadruti nabiyillah al-khadir al-khadir alaihissalam oh ilah hadruti nabiyillah al-khadir alaihissalam ini yang mau cakap yang benar ilah hadruti nabiyillah al-khadir alaihissalam ini ini di w al-khadir ini jenengi ini ini jenengi Barya Bapak ini jenengi Malkam gelarnya Abul Abbas Bapak nabiyillah hadr alaihissalam pada suatu saat ini duduk di tepi di tepi lautan tiba-tiba datanglah pengemis pengemis ini matur dengan Nabi Khidir as al-kabillah antuk tiyani syai'an jaluk nganggu sumpah bapak wengku berilmu onok weng jaluk nganggu sumpah itu gak wane gak weng mereka nganggu sumpah nganggu sumpah nama Allah kulanjangan masa nganggu sumpah ngerabut weng weng ngerak berlaku berlaku rapah billah aku nganggu nama Allah weng an weng jaluk nganggu sumpah billah awa dewi ku gak rosom sumpah bugah awa dewi ku kak luk anak pita ini ku dengar nama Allah billah ini kena weng sing ngerti bapak waddi nikah weng kodi lah mari ngomong tukang jaluk melu ngaji mari jaluk nganggu billah nganggu billah bendi weng weng bergab nganggu pireng jaluk nganggu sumpah billah dengan sumpah billah aku minta kepadamu agar kamu memberi aku sesuatu bapak nabi khidir nganggu apa apa duit 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 apa pakaian namun nge sing nutup tubuhnya aja kok pakaian yang rangkap bu tan di apa sing nempek di tubuhnya dok yang dimiliki hanya tubuhnya mulanya semaput nabi hidri semaput pingsan kenapa kok pingsan sumpah nganggu billah aku tewewe apa lo ngaku gak ngopo akhribun bareng sadar dari pingsan dengan edawuk nyetak saudaraku aku tidak memiliki apa-apa kecuali hanya memiliki diriku sendiri awaku kalau sampai menjaluk dengan hak Allah dengan sumpah bisa ini awak tak wihno awak mudul awak sampai awak ini kalau kamu ngedul kamu ngaku sumpah lah kalau sampai aku ngasak duit seketewu ya menda wewe awak wong duit seketewu waga ini kalau gak ngopo apa nampi hidil gak ngopo apa jadi awak itu yang diweno sampai jauh ngaku nganggur sumpah bihak kila bila aku ganti apa apa aku mengduh ini awak pikir tak wihno tak wihno awak pene dolen kone pas berbapak dah wih hasil penjualan regane ikum manfaat nombok aku apa akhirnya pun sail pengemis betul nabi hidil dituntun di gondeng pasar dan pasar pasar-pasar budak tidur ditawak tawak sampai di pasar peduk kalian tiang suki jendeng sahim bin arkom sahim bin arkom pagi tidur pintan sampai pantun pintan akhirnya disakti berbapak akhir pun sahim bin arkom nonton nabi khedir bisa dibudak dituntun di komoleh orang jadi budak budak kan dui penggawaian dui penggawaian penggawaian para bapak kebetulan mau sukih jendeng sahim ini ini dua kebun dua ini kebun kebun itu gampang ini ledok ledok kundek kebun 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 bapak ini tuku gede tuku nopo mal mal ini modelnya kan duur lebih duur panggunaan ini di pandangan ini tuku tuku mal mal ini lebih tinggi daripada jalan rayanya lho kebun kundek lasing ngenteng gunung gunungku gede sak farsah peng sak farsah satu farsah itu 7500 meter ya rupak 7500 meter jadi pelayu ngetan itu sak farsah pelayu ngulun ya mengidur sak farsah itu 7500 kilometer peng 7500 kilometer lho bapak itu 50 lebih berapa kilometer pesek lima puluh berapa coro pamane kron jenengan melaku melaku ngetan melaku ngetan kukir kron jumbang sampai kutipa petirungan jadi gunung kuk omboni semonten melayu ngetan kuk pitong kilo setengah melayu ngidul pitong kilo setengah itu burung aku enggak sekilo itu pitong setengah gunung sak mono dikokun ngepras kangkung murut tanah sing waduh tanah jenen sak bin arkong ya mone ini ya buddha ku ini tak may pacul tak may pacul sampai duna duna itu yang keranjang dan dikau sok kering ini kedua gunung ini kuruk di tanah ku ini tugas ini para bapak kubur ini tanah ini tanah di belakang rumah tanahnya dia di rumah burin itu tanah yang lebuk kebun ini di kongkon murung di murung di kepras gunung gunung itu 7 kilo setengah kali 7 kilo setengah bapak bakdanya terus ditinggal kali sahim ditinggal boleh kajati wang jeneng wang suki pengusaha mudah mulai Nabi Hedir mulai tandak mulai ngedui gunung di huruf kebun ini balik di sahim ini balik mulai banyak takun keluarganya ini budak kamu bisa makan budak bisa makan jawabannya keluarga kok mau sumur pintan budak kok mau sumur pintan budak lah ilmah lah Nabi akhirnya sakinku mendepang nam Dewi berarti dah menyubuhi budak itu dibayang mulai tandak lagi dijubuk panganan itu lagi berang jam mulai tandak atau dijubuk berang jam itu berapa jam kan mungkin sampai sehari mungkin sampai sehari cara mengerjau mulai tandak terus memang aku berang jam paling satu atau dua jam yang sakinku mendetang enam dewi yang terus mendeluk jeneng Nabi Khedir ini laku gunung kuis keperas yang bapak Tuntas Dan di tinggali Nabi Hedenik Sembayang Sembayang Di dalam tanah Gunung dikepras Habis Banyak di dalam Kamar Salah Ini gumun Ini jenengnya Sakim bin Arkom Baru ngertin Baru Bapak Akhirnya Kalo kaget Kalo lahiranku Semaput Semaput Jenengnya Sakim Baru Sampun sadar Terus Sajim Terus Matur Katakanlah Kepadaku Sesungguhnya Kamu itu Siapa Terus Nabi Hedenik Jawab Saya Hamba Allah Dan Hambamu Kamu itu Siapa Benarnya Saya Hamba Allah Dan Hambamu Terus Takul Mane Saya Tanya Kepadamu Bihak Kila Sumpah Mane Sumpah Aku Bingung Nabi Hedir Saat temen Hati ditutupi Tidak Ngaku Karepe Laku As Aloka Bihak Kila Tuh Biru Neman Anta Aku Sumpah Bihak Kila Sampai Ngaku Jenganku Sintan Nabi Hedir Semaput Soalnya Nabi Hedir Konek Mertu Iwong Selalu Rahasia Rahasia Kadang Kadang Mertu Iwong Rupa Supir Kadang Kadang Mertu Iwong Rupa Cino Ini Kedatian Mbak Baitu Wilasem Dwi Murid Tidak Pengen Suan Bantui Pengen Ketemu Nabi Hedir Pertuk Pertuk Aduh Main Aku Megelang Numpak Apa Jendang Mobil Angkutan Ini Numpak Bil Angkutan Pertuk Mbak Dewi Matur Nami Mbak Pengen Panggil Nabi Hedir Kok Menter Hati Panggil Mbak Mbak Panggil Mbak Mbak Panggil Yang Panggil Mbak Mbak Lepas Numpiri Supir Angkutan Ngorak Nabi Hedir Mbak 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 Barang sambun sadar Ngapunten Ngapunten ya Allah Kustih Kulon yun pa ngapunten Krono kulombutan paham Kulombutan sumar Yun ngapunten kusya Allah Ya Rabbilatu ahid Nibi ralik Fa ini lam aklamu bihi Lam aklam bihi Berbapak Yung ngapunten ya Allah Ngapunten ampun Sampai nyek sohku Krono kulombutan sumar Fa sajah trakotir Nabi itir Terus ujud Terus dengar Dalam eku siya Allah Nabi itir Matur bihakkika Sirtu rogikon Wabi hakkika Sirtu atikon Berbapak Saat badan ini kuau Dimerdekakno Nabi itir Dimerdekakno Nabi itir terus ujud Bato sujud Nungo Demi hakpingan kusti Kulodatus budak Demi hakpingan kusti Kulosanikidati Dimerdekakno Akhiripun Nabi itir Terus pamit Kali sakim Bun Kulopamit Kulopak Wangsul Berbapak Kulosanikidini Kundur Akhiripalik Mane Dateng tepi Laut Mane Dikandakno Nabi itir Aku senengannya Neng banyu Senengannya Pinggir laut Pinggir laut Lepapak Niki jenengnya Gusya Allah Dati tangan Wakuntu Yadahu Aku Dati tangan Nge Allah Diyakti Subiha Jadi Nabi itir Lumbungkari Gunung Sing Geduni Sakmuno Iku Nganggu tangan Nabi itir Tapi Sejati ini Nganggu tak Kuatannya Gusti Allah Nah Iki jenengnya Bara Bapak Sawa Bikul Himam Nge Dwi sejau Ngeruni Atini Sejau Singkuat Memujud Apa Kroku Nabi itir Ngedui Ngedui Ya Paling Hanya Berapa Pacul Nge Tanai Dewi Ngini Menggugur Biambak Ngusur Sendiri Nutup Tanah Sing Ledok Niku Berapa Niki Ceritanya Wajadahu Alanti Yapti Subiha Terus Wajalahu Alanti Yamsi Biha Dati Sikile Dati Sikile Dati Sukune Niku Ketika Nopo Nge Ketika Dia Berjalan Berapa Bapak Nen Banyain Sukun Niku Nge Oleh Napo Jernet Tajali Kalian Sipat Ya Allah Di Ara Niku Kusya Allah Dati Sikile Niku Masuk Melampah Nendure Banyu Nge Saget Masuk Melampah Nendure Banyu Saget Neng Awang Awang Saket Bapak Sikile Niku Nelaku Nure Banyu Bapak Enten Salah Seorang Perdagang Seorang Perdagang Niki Naik Perahu Kekali Perdagang Perdagang Sane Sik Itu Lumpak Perahu Membawa Dagangan Yang Sangat Banyak Orang Jandang Perdagang Kubarang Nge Akeh Orang Mung Sijitok Tapi Nge Akeh Barang Tekan Tekan Tengah Tengah Segoro Perbapak Diceritak Nong Angin Dasar Datang Gelombang Niku Menerba Mempermainkan Perahu Akhir Perahu Niki Mubat Mabit Mubat Mabit Perahu Niki Neng Pojok Perahu Tenang Mubat Mubat Kupuh Bulas Perbapak Terus Gelombang Mempermainkan Perahu Sampai Banyu Niku Munggah Neng Perahu Munggah Perahu Perahu Tambah Kebek Tambah Kebek Dikuras Nggak Ngatasi Ajin Pedagang Singkatah Aku Mengkhawatirkan Jiwanya Mengkhawatirkan Artanya Niku Wanglanang Sing Teng Pojok Perahu Koyok Nggak Ngerti Ada Kejadian Apa Aku Nggak Ngerti Akhirnya Malah Mudun Soko Perahu Melaku Neng Dure Banyu Sembayang Neng Dure Banyu Kira 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 Sakyat Neng Ngun Kira 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 Sembayang Dure Banyu Langsung Pedagang Pedagang Matur Ya Waliyah Adrik Adrik Nga Balam Yab Tafid Hilah Ya Waliyah Allah Tolonglah Kami Tolonglah Kami Gak Noleh Belas Niki Bapak Orang Yang Sirna Memandang Selain Allah Sampai Pedagang Pedagang Matur Adrik Tolong Kami Tolong Kami Niki Ngibut Noleh Laku Waktu Yang Dipandang Hanya Allah Yang Dipandang Bapak Hari Pedagang Niku Nganggu Sumpah Nganggu Sumpah Bi Hakimant Tua Kalibadati Abisna Wa Adrikna Demi Hak Urat Yang Memberi Kamu Kekuatan Beribadah Tolonglah Kami Tolonglah Kami Laku Noleh Mereka Disumpah Disumpah Bi Hakimant Barang Noleh Rakyat Muni Saman Kulau Poh Luh Bahaya Dahsyat Kau Kau Gak Ngerti Aman Kulau Poh Ngo 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 Ibn Anjami Ima Asok Kana Lepah Lepah Syirna Memandang Kejadian Yang Menempa Menempa Kita Ya Ya Waliyah Mok Ngam Boten Perso Neng Perahu Niki Nampun Boten Perso Bencana Yang Menempa Kita Nampun Boten Peso Niki Jerny Angin Yang Dasar Nampun Dawa Marko Negusia Allah Marko Negusia Allah Nikun Nenduri Banyu Niki Jerny Aku Nek Demen Maring Wong Aku Dati Sikili Nalikane Dewa Mwaku Dimakun Yang Banyu Biasa Ajeng Matur Desmunti Caranya Takar Bila Allah Bitar Kid Dunya Dunya Tinggal Tinggal Lepis Ya Ben Prawli Tenggelam Saya Isini Ben Ben Nge Kami Akan Berbuat Akhri Parbapak Penggan Dawa Keluar Keluar Dari Perahu Keluar Dari Perahu Bismillah Dengan Nama Allah Bismillah 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 Allah Bungsak Perahu Semun Wakai Kuluh Kabe Isom Laku Dure Banyu Ele Kemudian Kami Keluar Satu Per Satu Per Satu Berjalan di atas air kemudian kita ngumpul ngelilingi orang itu jadi ngumpul ngelilingi wangi kumal kemudian kami berdiri di atas air pada jumlah kami itu orangnya 200 lebih orang ngatus iso melaku nore banyu kabe mi atai nafsin aw aksaro pokok dikot asafinah banyul kodriko kontinggal dunyo wange metu waislamet praune tenggelam bimafia minna awan seisinya harta benda katut tenggelam wala alana amma min haulid dunya pakot salim dun pakruju pakunalah unas alukabilah man anta ya kamukah lo ya kita takun yang nganggu sumpah manek waislamet 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 soko bahaya waislamet 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 metuwa metuwa soko laut waislamet awu waislamet banyur pedagang-pedagang sejumlah 200 kutakon kami bertanya kepadamu bilang dengan sumpah bilang kamu itu siapa yang kamu kamu ya kronok disumpahin jawab anna wais al-koroni wais al-koroni para bapak wais al-koroni aku gak butuh apa-apa wais al-koroni sampai mencapai kedudukan yang sangat tinggi dalam kewalian ini amal yang ter utama amal kata tapi yang terutama adalah berbakti orang tua gue bapak jangan tita ini seorang anak yang bapak berbakti ibu ini berbakti yang masyarakat sampai dari wali akan punya keistimewaan yang hebat seorang anak bu jatuh wali yang bapak wali yang anak tidak ciloko itu yang berbakti berbakti dengan orang tua tidak ada bukti orang tua orang tua tidak tahu orang tua 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 yang dibanggakan itu ranking 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 apa yang anak sudah the best time gila 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 pidato nomor siji gila gila orang tua 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 apa apa ya Bukti bukti ini apa Barang Bapak Meninggalkan Ibu Ini Ibu Ini Sari Tengah Ben Bukti bukti Sari Tengah Dapet Ini Ibu Keleset-keleset tangi Di S.I. Terus ngadek Bu ngerasa kenapa Bukti bukti Apa berarti apa turu Bukti bukti ini Eh Nungguan Ibu Eh lah kok si Tika disirang Banyu gak tangi Bukti sehari Bukti Ibu Keleset-keleset Ngerasa kenapa bu Gak ngeweda Gak ngeweda Ini kira sampai Ngerutuk Bungi-bungi ngong-kong Masya Allah Buk Ibu Ngerasa kenapa Ini Jeding Nenggol Dikindong Nah Tau gunung ibu e dan jauh gendong di gendong ibu e aku gak usah jendeng cupono banyu wudhu mendet banyu wudhu ketatang ibu e terus botonati ninggal selama ibunya masih ada botonati tinggal krio lu bareng ibu ini sampun seto tinggal krio sakulo sampeyan wah ibu e situ tak dole umai boton tinggal dat sinton sing betaken monggo tinggal krio nah ini monggo tinggal ibu boton damel nopo nopo jendamel jubah bulu jubahnya boton dipotongi saik kayak kemul boton mawot bulu kasar ini boton di balingi cacilik cilik dan kita selesai ini boton di balingi watu eh wang gendeng eh wang gendeng sahwati watu ini betul juga eh aku gak pokok buat sahwati yang sahwati tapi watunya juga gede-gede Waktu ini geding Ini sirah berdarah Nyuci ini anggel Kan Kelambilnya kayak guni Ini kayak nyuci kan anggel Kayaknya Ini Bapak Bareng Dawah aku Terus berdagang ini Matur ya Tengperawuniku Enten bandane Fukoro Ewong Madinah Nek kapan Bondo-bondo Singkito miliki Beten masalah Tapi sing masalahku Enten bondone Fukoro Ewong Madinah Neku titipane Seorang kaya dari Mesir Seorang kaya dari Mesir Kutitip Neki harta Neki kuatah Ditipakan Tenggeni perahu Neki Neki Nopomboteng Sakno Dateng Bukoro Masakin Terus pengen Neku Dawah Menyari Waisakoroni Saiki Nek bandamu Selamat Nek bandamu Selamat Nek bandamu Banda Neku Bukoro Masakin Neku Selamat Apakmu Sanggup Ngedum Banda Mu Kabeh Neku Bukoro Masakin Bukoro Masakin Neku Madinah Orang Kok Banda Titipan Tok Banda Mu Kabeh Kuro Gelem Awak Ngedum Neku Neku Bukoro Bukoro Madinah Neku Neku Muncul 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 Di permukaan Air Sak Napan Neku Sak Bandan Neku Akhirnya Selamat Kabeh Bukoro Bapak Akhirnya Ditumpai Sampai Neku Bandan Neku Sampai Di Madinah Bukoro Bapak Barang Tekang Madinah Bandan Neku Dibagi-bagi Diantara Pedagang Itu Sendiri Dan Ahli Madinah Seduyu Dibagi-bagi Dibagi Entah Berapa Persen Berapa Persen Yang Memiliki Harta Berapa Persen Ahli Madinah Sampai Waktu Iku Ga Onok Wom Madinah Sing Melarat Sing Pekir Ga Onok Memang Bandan Neku Kuadah Nah Berapa Bapak Contoh Contoh Kapan Wong Mijen Taat Sembarang Taat Kapal Muncul Melaku Nuri Banyu Melaku Nuri Banyu Sampai Ngerung Atas Punjul Neku Nisaket Melaku Nuri Banyu Berapa Semantan Liat Nge Nge Tes Muti Ceritane Nge Nge Wongkapan Jaluk Mesti Diparingi Jaluk Mesti Diparingi Nge Neku Neku Mungkadung Dicintai Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Fahna Bibarakatihim Wa Dinalahusnah Bikuramatihim Wa Amidna Fahna Tarikatihim Wa Mujafatihim Minal Fitani Rambifah Fahna Bibarakatihim Wadila Makhusnah Bikuramatihim Wa amitna fi tarikatihim Wa mu'afatihim Minar fi tanhiram di fa' Fa'na bi karikatihim Wa dilahusna bi kuramatihim Wa amitna fi tarikatihim Wa mu'afatihim Minar fi tanhiram di fa' Fa'na bi barikatihim Wa dilahusna bi kuramatihim Wa amitna fi tarikatihim Wa mu'afatihim Minar fi tarikatihim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'auka Ma'allam tamihi Allahumma inni astaudi'auka Ma'allam tamihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh